Intro Kalau saya sendiri, saya tidak pernah kita membayangkan Tokoh palawan emansipasi wanita R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 Kartini muda dikenal sangat menentang praktek poligami Keluan itu tertuang dalam surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda, J.H. Abendanon Namun singkat cerita, R.A. Kartini harus menikah dengan Bupati Rembang Joyo Adiningrat ketika berusia 24 tahun Kala itu sang bupati sudah mempunyai 3 istri dan 7 anak Ia rela dipoligami karena rasa hormat dan cinta kepada sang ayah sehingga harus menanggalkan egoismenya R.A. Kartini wafat pada usia 25 tahun hanya berselang 4 hari setelah melahirkan anak pertama Raden Mas Susalid Tepatnya pada tahun 1904 silam Museum Kartini Rembang Jawa Tengah ini dulunya adalah tempat tinggal R.A. Kartini bersama suaminya Bupati Joyo Adiningrat Petugas pemandu di Museum Kartini Dia Ayu Febrianti mengatakan Karena R.A. Kartini seorang permaisuri dari kalangan bangsawan tinggal di kamar depan Sedangkan 3 orang selir Bupati berasal dari rakyat biasa ditempatkan di kamar belakang Lorong depan kamar selir sebelah timur pendopo tersebut selama ini memang jarang didatangi pengunjung Sebelum menikah dengan Ibu Kartini Pak Joyo juga memiliki 3 istri yaitu disebutnya istri selir Mengapa istri selir? Karena beliau bukan keturunan dari bangsawan jadinya selir gitu Nah kalau istri utama itu dari kalangan bangsawan Tinggalnya beda ya kamarnya? Iya tinggalnya beda kalau Ibu Kartini karena permaisuri jadi Ibu Kartini di depan gitu Karena selirnya bukan dari bangsawan jadi tinggalnya di belakang gitu Memang jarang Pak pengunjung yang istilahnya sampai ke sini ya? Iya jarang sekali sih yang menanyakan selir kebetulan seperti itu Pada hari Rabu 21 April 2021 puluhan wanita mengunjungi museum Kartini Rembang Termasuk salah satunya rombongan dari Disko Minfo Jawa Tengah dan istri gubernur Jawa Tengah Siti Atiko Mereka melihat langsung peninggalan sejarah R.A. Kartini seperti baju, kamar, tempat tidur, meja rias, kamar mandi Tulisan-tulisan Kartini dan masih banyak lagi yang lain Di dalam silsilah keturunan R.A. Kartini ternyata masih segaris dengan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit Nah dari para pengunjung ini saya mencoba menanyakan tentang sikap perlawanan R.A. Kartini terhadap poligami dan bagaimana pendapat mereka Dona Tri Sukma seorang pegawai Disko Minfo Jawa Tengah menilai tatanan kehidupan zaman dulu dan sekarang berbeda Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, Dona menolak keras poligami karena baginya cinta hanya untuk satu orang Kalau saya pribadi untuk sekarang ya saya tidak setuju gitu Karena kalau misalnya saya cinta dengan seorang berarti ya one and only gitu satu-satunya gitu Tapi mungkin berbeda dengan zaman dulu gitu Tapi gimana kalau misalnya kita sebagai wanita Kartini sekarang masa kini kita harus bisa menyesuaikan sih Tapi tetap tadi kalau kita punya prinsip ya udah kita harus teguh sama prinsip itu Artinya menolak poligami? Menolak, sangat Kalau Bu Ganjar Pranowo, Bu Siti Atiko kira-kira punya pendapat apa ya tentang poligami? Siti Atiko mengakui poligami memang diperbolehkan dari sisi agama Tetapi syaratnya harus bersikap adil Padahal adil tidaknya seseorang termasuk subyektif dan berkaitan rat dengan rasa Ia tidak bisa membayangkan kalau dipoligami Siti menegaskan tidak akan mau Kalau rasa anak saja misalnya punya anak 4 apakah bisa adil ke anak 4 ini? Kita bisa adil tapi apakah seadil-adilnya Karena adil itu kan sesuatu yang sangat subyektif dan juga berkaitan dengan psikologi seseorang Jadi saya tidak berani menentang karena secara agama boleh Tetapi tentu kembali ke itu ada syaratnya loh Tidak hanya asal kepingin karena dia mampu secara finansial Atau merasa mampu secara emosional Tetapi apakah syarat dasarnya itu sudah tersebut di adil? Kalau saya sendiri saya tidak pernah kita membayangkan Kalau manajemen di rumah tangga saya saya tidak mau Selain masalah poligami Siti lebih menekankan pada gagasan-gagasan R.A. Kartini yang bisa ditiru oleh wanita saat ini Di antaranya mampu membawa kaum wanita tampil sederajat dengan sikap kritis, pantang menyerah, dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!